Hai, Mr. Mayang, bagaimana Anda? Saya baik, selamat pagi semua. Bagaimana Anda? Pertama-tama, saya akan baca dulu ya teman-teman. Untuk CV dari kedua speaker ada Mr. Mayang Sardana dan juga Ibu Mayang Fitria. Untuk Mr. Mayang Sardana adalah Data Engineer Lead dari Red Doors. Dan Ibu Mayang Fitria ini adalah People Development Lead dari Red Doors. Saya share untuk CV dari Bapak Mayang dan juga Ibu Mayang ya. Dua Mayang, double Mayang. Mayang and Mayang. Jadi saya bisa mulai. Tunggu Mayang, saya akan baca CV dulu. Oke. Oke, jadi untuk Mr. Mayang Sardana, saat ini Mr. Mayang Sardana sendiri adalah Lead Data Engineer dari Red Doors. yang sudah mulai karirnya dari September 2021. Dan beberapa pengalaman sebelumnya juga pernah menjadi full-stack developer di Human Engineering Research Laboratories. Lalu juga pernah bekerja menjadi data analis di MyLens. dan juga pernah menjadi data engineer di Children's Hospital in Philadelphia. Lalu Mr. Mayang juga merupakan lulusan dari University of Pittsburgh. Dan mendapatkan gelar Master of Science in Information Science. dan dia juga merupakan lulusan dari Indian Institute of Technology Dua Hati India. Dan mendapatkan gelar Bachelor of Technology in Electronics and Communicating Engineering. Dan untuk nextnya, saya akan bacakan untuk CV dari Ibu Mayang Fitria. Di mana Ibu Mayang Fitria sendiri adalah People Development Lead dari Red Doors. Yang merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelarnya Master in Psychology. Untuk pengalaman pekerja sendiri, beliau pernah bekerja di Galenium Farmacy Laboratory, The Body Shop of Credit Indonesia, dan juga saat ini menjadi People Development Directors. Untuk area of expertise-nya sendiri dari Ibu Mayang, ada di People Development, Talent Acquisition, dan juga Employer Branding. Dan telah mendapatkan Professional Certification untuk Ericsson Professional Coach, HR Program Executive, dan juga Certified Interviewer of Targeted Selection. Nah, itu dia sedikit profile dari dua speaker kita hari ini. Now, it's time to hear our first speaker, Mr. Mayang Sardana, as Data Engineer Lead Red Doors. And we already connected with Mr. Mayang. Hello Mr. Mayang. How are you? Good morning. Good morning, everyone. I'm good. How are you? Oh, good morning. Okay, Mr. Mayang ini teman-teman ada di India saat ini ya. So, Mr. Mayang, the time is your now, and let's get started. All right, cool. Let me share my screen. All right. Can you see my screen now? Yes, yes, it's visible. Okay. All right. Well, thank you. Thanks everyone for having me here. I'm going to talk about a career in data science and analytics today. So, before I get started, thanks for the introduction already. I think that was a pretty good introduction. I'll just briefly tell a little bit about myself. So, I'm a data engineer leading the data platform team at Red Doors. I started here around like four or five months back. Previously, I was in the US for almost like six years, did my masters. And I was working basically like started off with a small analytics team and saw it grow like for over like four years. And as already mentioned, I did my bachelor's in India in electronics and communication and masters in information science from the US. And I'm an ever traveler and hiking enthusiast. So, yeah, if you have any recommendations, I'll be happy to hear some. All right. So, before we start to talk about data science, let's go over some fun facts about data that tells us the magnitude of data that we have today. So, we have like Google typically gets around 3.5 billion searches daily. Like that's the magnitude we are talking about here. WhatsApp users. I think it's one of the, it's probably like famous all across Indonesia as it is in India. They exchange around like 65 billion messages every day. Companies generate two to the bar. I don't know how many zeros are there, like 18 or something bytes of data on a day to day basis. And then every human. I picked up these random quotes from like some of the statistics websites. So, every human created around 1.7 MB of data per second in 2020. Thanks to pandemic. They were all home and they were like all creating data points for all the big companies. And then if you have to download all of the data that we have on internet, it'll take like 181 million years. And that's just an estimated number someone came up with. All right, so, so what is data science does? Can anyone talk about like, like, what do you think? What is data science? I would love to hear some parts. Feel free to unmute yourself. And if you have anything, what do you think data science is? Anyone? Anyone wants to take a stab at it? Mr. Mayang Sultan, raise hand. Hello, good afternoon everyone. I think, from what I know, data science is a field that uses scientific methods, processes and maybe some algorithm to gather knowledge and insights from data or from a variety of data. Something like that. Thank you. I think you perfectly summarized it. Thanks. Thank you. Yeah. That's, that's pretty much the summary of it. So, it's a automated machine based way to extract meaningful insights from large amounts of data. Keeping it, you know, putting it simple. So, what does it encompass, right? Like, what are the different steps? As already mentioned, like, you know, it's like, you have to do analysis, you need to do cleansing. There is some aggregation involved, and then you have to manipulate data to basically using scientific methods to get some meaningful information out of it. All right. So, why, why do we, why, why is, what is the hype, you know, what is all the hype about data science? Like, why do we need data science? So, here are some of the reasons why, you know, companies, most of the companies today are like data, trying to be data driven. So, like, you know, if you are a data driven company or like, again, pulled from some, you know, websites at a six website, you're more likely, much more likely to acquire a customer if the, so for example, red doses is in the hospitality business, right? So, we, if we leverage data, we can understand the customer patterns, customer behavior, we are much more likely to acquire customers as compared to our competitors. It delivers better decision making in general. I think that's pretty known. And then like, most of the companies, many of the companies, I would say like three fourth of the companies feel, they'll eventually fail, like, you know, being if they're not able to leverage data. So, it might even end up causing bankruptcy, because I think, like, either you are good, not all companies have great R&D, you know, department where you can come to like completely new thing, which will take you to the next level. So, you need to basically leverage data to get to basically have like a better operational lifecycle of your company. So, again, pulled from some random statistics website. So, it says like, you know, 10% increase in data visibility could result in like, you know, anywhere like $65 million of additional income. This might have happened with a particular company. And that's why it's quoted here, may not apply everywhere. Like, but the point I'm trying to put is just the 10% data, looking at the right 10% data can give you like significant bump in the income. And, and then yeah, like, if you embrace data analytics, your operating margins can also increase significantly. So, wanted to like, you know, most people understand like, why we need data science, but like, you know, here are some of the outcomes, like, you know, if you actually leverage data, the way it's supposed to like, you know, you can expect to see some of these outcomes may not be exact same numbers. But, it can be significant. All right. So, what does a data science lifecycle look like? So, before I jump on to like, you know, what different careers should we have? So, like, let's talk about like, what is the lifecycle and then we can go over basically, which, what type of jobs require, you know, what type of skill set. So, the first thing is, you need to capture data, like, you need to acquire data, right? So, it'll require like, acquisition, entry, signal reception extraction. So, like, if they, you know, there is data out there, but you need to be able to capture it, store it, and then like, you will be able to start your journey, right? So, then when you, once you have the data, you, you are acquiring the data, then you need to be able to maintain it. So, maintaining will have like various steps, like, you know, warehousing, like cleansing, like staging, and like various processing steps are involved. And then once you maintain the data, like once you have it in a standardized format, then you basically like process, process the data, and basically like, you know, like to like classification, like clustering, modeling on top of it, and make it more meaningful, basically to get insights out of it. And then once you do that, then you move on to the analysis step where you do like, you know, predictive analysis, like regression, text mining, can also be like exploratory, where you just want to confirm certain facts. And then once you are able, once you complete the analysis phase, you just communicate the results through either a report or a visualization to your stakeholders, basically, to so that they can take decisions on top of it. So that's like the life cycle, right? And it continues. So like there's, it's like a feedback loop. So like once you communicate, they'll, they'll come back to you, and they would want you to look at some other, some other, you know, data elements, and then, and data points. So then you'll start the same cycle all over again until, you know, it reaches them. So, all right, so I'm sure you might have seen like Maslow's, you know, like, hierarchy of needs. So we have like, I came across this very nice ritual of like data science hierarchy of needs, right. So we mentioned, like in the previous slide, you have to start with collection, right. So that's like the basic step. The first step is to be able to collect the data. Now also mentioned like, which, where does each of these roles that we have in data science, where do they fit in right in the in this hierarchy. So then first step is at the very bottom, you need to be able to collect it. That's typically done by like a software engineer, data infrastructure engineer. So they basically like capture the data. By either like, you know, developing applications, right. And then comes the role of a data engineer, who basically is responsible for moving the data from the initial stage, wherever it's stored, and bring it to a centralized location where it can be used for like analysis. So like you have to create like pipelines level, like, you know, data pipelines flows, do some ETL, ELT on top of it, anomaly detection, cleaning, all of that is done by a data engineer, and then data engineer makes the data available to an analyst or a data scientist. So then they do like, you know, aggregation segmentation classification. And then the very top machine learning engineer, which are like, which is a very specific load. They focus on just the algorithm part of it, right, they are going to work on basically, like different algorithms that we have in like artificial intelligence, like deep learning. They'll focus specifically on that and not about like, you know, the other nuances involved in getting the data. So quick, yeah, so like, what what roles do we have, like we have, you know, data scientist analytics engineer, these are the common titles that you see. So data science is like a, you know, umbrella term, which is used data science doesn't mean like you're just data scientist, right. So you have like, it's an umbrella term used for any type of work that you're doing scientific work you're doing with data. So all of these are typically like more common roles that you will see if you're looking for a job. All right, so I'll go over like the skill set, each of these require, and that might help you out with like, you know, if you want to go in a certain role, like what you need, like to be able to succeed in that role. Right. So let's start with the data engineer, I want, I skipped the part of a software engineer, which basically is the, you know, the lowest, the lower one, or data for sector engineer. I'll straight away start with like a data engineer, which basically, which is when like our lifecycle starts. So the first thing, first thing first, like you need to be able to understand the concepts of what is a data lake, like what is a data warehouse, right, basic, basic concepts. You should be very clear about those concepts, like, you know, like you have like data architecture, like what are MPP databases, MPP is like massively parallel processing like database. So unlike, you know, traditional relational databases, they are like meant specifically to do analytics and then like ETL or ELT concepts like ETL is more famous term. It's like extract, it's like extract, transform, load, and ELT is a more recent paradigm that companies are moving towards. It's like extract, load, and then transform, right? So like data mesh is another term coming up lake house concepts. The getting familiarizing yourself, you may not be able to be expert in all of these, but having an understanding of what each of these terms mean will help you a great deal in like, you know, getting started. And then like some of the technologies, like Snowflake, I'm not sure if you have heard of Snowflake is a company, which is becoming increasingly becoming famous, similar to like, you know, how AWS or like Google Cloud has like a big query, right. So Snowflake provides like data warehouse platform and Google has a big query, AWS has like Redshift and Azure has similarly their own warehouse platform. So that's like one, you know, area, then, then you need to be strong at, you know, your basics, which you are taught in university, like your, your computer science fundamentals, right. Like database management skills, programming skills in like Python, typically it's Python, Scala, query languages, like SQL query language, and then your spark. So these are, I feel like top four skills that are required as, as a, if you look at a data engineer job, and then on the cloud computing front, you should, everything today is in cloud. Like if you, if you, if you want to scale, like if you talk, as I mentioned in the, probably the first slide, like, you know, the scale of data, if you go to a Google or a Microsoft or like you, the scale of data, like you cannot manage it on your own, right. It needs to be scalable. It needs to be in cloud. So like getting that understanding of, you know, cloud computing terms, like storage services, like S3, compute services, like Kubernetes, or like, you know, AWS has their own version of the same, like elastic cloud services, I think ECS. And then like, you have like user access management, like understanding those terminologies is, is very, very important. And then you do all of this, and then you need to be able to like orchestrate or like pipeline your, your work. So then you have like tools like Apache Airflow, open source tools, most, all of them are open source, like Airflow, Prefect, Daxter. These are like the top three tools in orchestration world. Then you, how do you, how does a fault tolerant pipeline work? Like, you know, basic concepts of like DevOps for CICD and like data quality checks. I think if you look at the last one, I think orchestration and pipeline, this is where probably most engineers lag because it's not paid attention to. And that's, this is what, that makes a lot of difference when you're doing a high visibility work. We have, I've seen that in, in red doors as well, like, you know, the, the impact of having a stable pipeline that can have, it, it, it can make the life of our leaders so much simpler because they don't, they, they trust the data in, in a much better way than if, if, you know, if there were like issues. All right. All right. Right. So then we have data analysts, right? So that's the upper after data engineer comes to data analyst, uh, in the hierarchy. So what, what do they need? Like they, they are the domain experts. So they, you need to be, um, don't you need to have a strong understanding of business, right? Um, you need to, uh, develop understanding of how business works. What are the different definitions? Like, let's say if you're defining a, uh, or a metric, right? A performance metric, like how does, what, what it entails, what are the factors that impacts you will not get this. Like, it's not something you can just read. It comes with practice. I think this is where experience will come in. Um, but you need to have that, uh, desire to know, learn, uh, like how business works. Right. And that's what will help you in, um, translating, you know, business definition to like your SQL or like, you know, Python codes. Um, you should be, uh, very good at exploration. Um, given like, uh, data, which no one knows anything about, like, you know, like how do you start? Like if, if you, if you're given like one terabyte of, uh, data, like let's say split across five different tables, like how, how do you start? Like, you don't have a documentation that's just not available. So like, how do you start? So you basically need to have, uh, that skills or like that experience. Oh, you know, like, this is how you like deeper dive into the data, try to understand, try to make sense of the data. So like advanced SQL skills comes in handy. Uh, basic Python or R is another, um, uh, strong tool for like exploration. Um, BI tools also like help with the exploration, like, you know, Tableau, Looker, or as simple as like Excel sheets. If the data is not too, too large, right. Excel or Google sheets. Um, and then another aspect of a data analyst job is to be able to do like validation, right. And data quality checks. So like being able to like understand that whatever numbers that we are going to present to, uh, to the business leaders or business managers, like if it makes sense, like you, it's very hard to tell whether those numbers make sense. I mean, you need to have, um, business can tell you right away that if the, uh, let's say if you are reporting on some, uh, financial data, they can tell you right away if it's like significantly wrong. Right. But learning those skills yourself, like being able to understand, like, how do you do those checks in a scientific way and not, you know, they will use their experience and gut to tell you that something is wrong. But you need to be able to like understand how to make sure, how do you validate before you even go to them. Right. And then I think, uh, soft skills and communication in general is, is another, uh, important, um, aspect of a data analyst job. Like you need to have like storytelling skills, being able to like communicate to your, um, business leaders, stakeholders, like, oh, you know, like in a very simpler way, like how data is flowing or being able to like tell the story out of an analysis. You did is very, um, very, very critical. Um, and of course you'll be collaborating with leadership. Um, and in general, like you need to have like curiosity to be able to tell a story, right. Uh, and it should be a problem solver. All right. So that's about the data analyst, right. And then what, what is, what does a data scientist do? Like what skills does it, uh, need? So you'll see like, there is a very big overlap that, you know, a data analyst will have like the data engineer and data science. It's like, there is some overlap, but then there are some other skills, which are specific to that role. So like, for example, data scientist requires like strong maths and statistics background. If you want to do modeling, if you want to do like, uh, machine learning work, um, advanced strategy, that's like, those are the, the, it's absolutely needed. Like you need to be strong at your maths and stats to be able to tell if your model is working fine or not. Like P values, right. You know, being able to understand how to interpret those. And then, uh, as with, as a bit, uh, data engineer, you need to be able to have some programming. If, if not as good as a data engineer, but having like basic fundamental understanding, um, your, your database basics should be strong. Like Python are because most people these days use like, you know, Python. Um, like some, they are like, uh, packages like TensorFlow, um, Jupyter notebook, uh, you need to be able to write code. Right. It's, it's, it's all about writing code. Like, you know, if you know theoretically, but you are not able to implement it, it's, it's as good as not going. Right. So, and then like being able to visualize, and this is where like it overlaps with data. And it's like, you need to be able to visualize and present the, the findings when you are doing like predictive analysis. Right. So similar skills, um, similar requirements, um, is also needed for like data scientists. And then as with a data analyst, like you need to have a business understanding. So let's say if you are predicting something as simple as, let's say, if I want to predict, like what will be the, um, profit, um, uh, in, in the next quarter, right. Of a company. So like, you need to know like how business works, like how, what impacts the profit, like what is the core product. So you need to have that understanding and then you will be able to use that understanding and translate into your models. And then you will be able to like, you know, um, get some predictive model or like being able to tell a story, uh, or like create a graph that, oh, you know, this is what the projections look like. This is what the numbers look like. Um, that's what people do. If you, uh, you know, if you listen to, uh, companies, um, you know, when they report their earnings, that's what they do. Like, like projections of these projections that, so yeah. Um, that's about the data scientist. Uh, this is, I wanted to touch base on analytics engineer role as well. Uh, it's a upcoming role. Um, it has not, it is not as famous. You won't find this title, but like in us and it'll pick up in India as well. Like soon, um, analytics engineer, like companies have over time realized like what is analytics engineer, right? So like companies over time realized that, you know, the overlap between a data analyst and a data engineer is, is less like, you know, there is, there needs to be a bridge between the two. The data analysts are very like business side, like business heavy, um, uh, skill set. And data engineer is very like, um, you know, like computer science, uh, side, like very strong coding, but like very less business understanding. And there's always a bridge or like a gap between the two. So analytics engineer role came up to, you know, fill in or like to bridge that gap. So typically like skill sets, it's like, it's not well defined yet, but something where you can bridge the gap, right? So you will ask questions that pertain to both a data analyst and a data engineer. So like something like, is it possible to build an object? Let's say we are talking about a table. I assume like some people understand what a table in SQL databases mean. Like, is it possible to build an object that allows us to answer this entire set of business questions? So you understand, like, now I'm talking also business, but I'm also making sure it's like optimized and it's like a single entity. Excuse me. So, and then like, what is the clearest possible naming convention I can have? Right. Um, it's probably like not as much important for a data analyst, but data engineers realize them, you know, the importance of naming convention, but they don't have business understanding to be able to tell like whether a certain name is good or not. So that's where like analytics engineer comes in. Um, and as I mentioned earlier, like, you know, there are broken pipelines to this. It's unlike code, like unlike like a software engineer work where you create a mobile application and it will work every time the same way. A data pipeline doesn't work that way. Like you deploy a code, your data changes, your scenario will change and your pipeline is a can break. Right. So is it possible to get notified about the problem before a business user, let's say your leaders, your CEO or like the strategy team, if they find out before you, then that, that doesn't look good on the team. Right. So is it possible to do it before, you know, they do it before they find it out? Um, being able to understand, like, what are business users looking for? Like, what are the different areas where business, um, teams are making decisions based on gut and not data? So like being able to understand that and, you know, provide them those data elements is, is another skills of our data engineer. Sorry, analytics engineer. And then like, how do you improve the quality of the data, right? Um, so that whatever you are presenting downstream, it's, it's perfectly clean and as good, and they don't have to do any work there. So, so like, these are some of the questions are typical analytics engineer will ask. So if you, if you are excited by these questions, I feel like you perfect fit in that role skill sets. Uh, I would say very much of an overlap 50% skills of our data engineer, 50% skills of our data analyst, or like, I would say like maybe 60, 40. So it's, it's, it's pretty, um, new. So I will see how it evolves. So like, how do you, how do you prepare, right? Like, how do you prepare for one of these roles? If you are interested, if you want to go into a data science, um, in areas, like, I would say that you can start with, uh, you know, certifications, um, that AWS, you know, all these, um, Google Snowflake. Like they have like free certifications, um, for data related, you know, services that they have. So you can start with that. It's a good starting point. It'll give you exposure to like what industry, um, you know, um, what companies are using. Right. And when you, you'll get like practical skills, um, apart from the theoretical knowledge. Um, you should have strong SQL and database fundamentals, right? Get your fundamentals strong. Um, I think it's, it, it comes in handy and most of the interviews that you will give, like I will ask you questions on the fundamentals. Um, you can even, there are a lot of public data sets available. I think AWS has a full repository, uh, of data sets that you can use, uh, to do analysis. So you can basically leverage to date. If you want to like, let's say see, or like explore, like what does that data have or being able to, let's say you want to become a data analyst. Try to come up with analysis, try to, uh, make a story out of that analysis. And that's what gives you, um, a job of a data analyst. So that's what we used to do when we used to hire data analysts back in the US. We used to give, we used to be like, pick any data set, come up with a presentation, come up with a story. I think it, that's the most practical way, as opposed to asking very theoretical knowledge, you know, like giving them practical, uh, questions to, um, tackle is, is the easiest way to like, uh, you know, judge a candidate. And then you can also follow like, you know, data influencers. Um, I would say like influencers it's, it's quote unquote on Twitter, LinkedIn. Um, you can listen to their podcasts. Um, data field is changing. Skills are changing like very quickly. Like what you like two years from now, you know, there may be a new, completely new technology that is like, you know, uh, people are adopting. So it's, it's a very fast changing domain. So it's, it's good. If you follow some of those, um, you know, I would say like influencers who basically are people who actually know the, uh, domain so well that they will tell you. You know, this is what an upcoming tool is. And also you can read up blogs, um, on, you know, platforms such as medium. So like you'll, you'll see a lot of blogs come through, um, where people talk about like, how did they do this? How did they do that? Um, from data engineering standpoint, data analyst standpoint, like skillset, they'll talk about like, you know, what all, um, problems they face. So that'll give you a good perspective and, and give you some confidence. When you go into an interview, you can talk about those things. All right. So what does the future look like? Right. Um, um, like more, I mean, it's, it's more than half of the companies, you know, like they are yet to, uh, analyze the data. So like, um, most of, most of the companies are still not there yet. So it's, it, it's a big, it's going to explode. It's going to, you know, it's already like a very hot, um, uh, market for, you know, data engineer and data analyst. And it's going to increase, uh, I feel like, uh, more in coming years as, as companies realize, uh, the need for, you know, analysis and data. Um, there, I think one of the major, uh, uh, things that I've seen at least in the past, like three to five years. Um, the skills, the companies have now realized, like there is a need for a very specific skill set for a particular job. So previously it used to be like these companies used to hire a data scientist and the data scientist was doing the job of a data analyst. Also doing a job of data engineer, probably also doing a job of a machine learning engineer. So it was like a full stack and then companies realize it, it doesn't work. Like imagine, I mean, it's good to have all the skills. Then, you know, it's like, it's, it's awesome to have all the skills, but practically you won't find those candidates where, and it may not, it may, it's also about interest, right? A data scientist might be more interested in doing like predictive analysis, as opposed to like, you know, a data engineer work. So there are more focused job openings coming up where they specify that, Oh, you know, I'm looking for a data engineer to do this type of work. So, um, healthcare industry, since I have a, 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 a significant, um, uh, part of my, uh, you know, professional experience in healthcare, it's going to see dramatic adoption. I think hospitality, um, industry, and most of the like finance and others, they have been using data for a while now. Um, but like healthcare is in general globally has been the last one, you know, when it comes from, you know, adopting new technologies or like new fields. So like healthcare will see dramatic adoption, um, all across the world. Like, you know, uh, it's, it's going to be very, very, I think governments are realizing like, you know, they need to, um, use data to better provide like better healthcare services, especially after pandemic. Um, and, and I think like, I think one of the other things, um, which I feel like every employee in a company will, will basically consume a data analytics products directly or indirectly beat at any level, whether you have anything to do with data or not, like a data analytics work or not, you will be consuming those, um, products. Be it, you are a marketing person or HR person, sales person. Um, even if like, no matter the hierarchy, you will be using, um, some sort of analytics products either directly or indirectly. So that's what I feel the future looks like. And yeah, that brings an end to my presentation. Um, you can use Slido to ask questions. Um, if you have any, and I'll be happy to answer those. Okay. Thank you, Mr. Mayang. Sure. So, we will help the Q&A after Ibu Mayang Fitria session, ya. Okay. Jadi, teman-teman yang buat ingin bertanya untuk Mr. Mayang Sardana, boleh lewat link ini, slido.com, enter code-nya hashtag ITBXRD, atau boleh via chatbox, ya, teman-teman semua, ya. Okay. Okay. Selanjutnya, kita akan lanjut ke speaker berikutnya, yaitu Ibu Mayang Fitria, yang merupakan People Development Lead dari Red Doors. Nggak usah perlu lama-lama lagi, kan, ya. Untuk mulai presentasi, ya. Okay. Thank you. Halo, selamat siang, teman-teman semua. Jadi, untuk yang sesi ini, I will use Bahasa Indonesia, ya, semayang. Okay. So, before we begin, saya akan mau tahu, nih, ya, buat teman-teman semua, karena kan nanti saya akan lebih memperkenalkan mengenai Red Doors itu sendiri, siapa sih kami, bagaimana kami beroperasi, dan juga untuk kesempatan-kesempatan karir yang ada di Red Doors. Nah, sebelum kita ke sana, saya mau tahu juga, nih, dari teman-teman, coba masuk dulu ke slido.com, nanti ada poll di sana, saya mau ada sebuah pertanyaan untuk teman-teman semua. Ini, sebentar saya mau share screen dulu. Oke, ya, teman-teman sudah ada di sini. Oke. Oke. Ya, jadi di sini pertanyaan untuk setelah lulus kuliah, saya mau ngapain sih? Ya, kita sudah lihat ada delapan. Orang sudah menjawab, ya, ayo teman-teman, mungkin masih berpikir, kira-kira setelah lulus kuliah, saya mau ngapain ya? Oke. Ya, kalau nggak salah, kita ada sekitar dua puluhan orang, ya. Coba saya mau lihat juga, nih, teman-teman yang lainnya berpartisipasi. Oke, sekarang ini sudah hampir 50.50. Oke, ya, kita kasih waktu beberapa saat lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, ini harus berhenti di angka pembelas, ya. Tidak ada lagi. Oke, nah, kalau melihat dari sini, ya, teman-teman, ada 50% yang sudah tahu banget mau kerja di industri atau perusahaan apa, dan ada 50% yang bilang ikutin aja deh ke mana arah hidup ini membawa saya. Ya, untuk yang buka bisnis sendiri, so far tidak ada, ya, untuk yang pilihan ini. Nah, saya mau tanya juga, nih, sama teman-teman langsung aja, nggak apa-apa, nanti open mic, ya. Kalau bisa juga open cameranya. Untuk teman-teman yang menjawab tadi, salah satu aja, menjawab untuk yang saya sudah tahu, mau kerja di industri atau perusahaan apa, boleh dong di-share satu orang. Ya, kita di sini harus berani berbicara, kita juga harus memberikan diri kita sendiri kesempatan untuk lebih berani ngomong di depan umum. Ya, kalau tadi melihat slide-nya dari Mayang, itu kan memang salah satunya, walaupun nanti bekerja yang berhubungan dengan data, tetapi pasti ada communication skills-nya, gitu ya. Oke, tadi yang menjawab. Saya sudah tahu banget, nih, mau kerja di perusahaan atau industri apa, ya. Misalnya tidak mau menyebutkan perusahaan juga nggak apa-apa, industri-nya paling nggak, kita sudah ada gambaran. Oke, saya mau tahu dulu, nih, kalau gitu mau panggil aja, ya, random saya panggil. Ada Brandon Dennis? Ada, halo. Halo, selamat siang. Ada kenapa ya? Halo, Brandon Dennis? Halo. 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 Oke, Brandon, tadi menjawab polling-nya? Saya belum tahu mau ke perusahaan mana. Oh, belum tahu. Oke, jadi jawabnya yang pilihan kedua tadi, ya? Iya. Oke, ya, kalau saat ini nih, kamu sekarang semester berapa atau sudah lulus? Saya semester enam. Oh, semester enam. Jadi masih ada dua semester lagi? Iya, iya. Halo? Iya, iya. Oke, jadi kalau saat ini memang belum ada gambaran, ya. Nanti setelah lulus, mau ngapain, gitu ya? Oke, ya. Tapi saat ini kamu jurusan apa, Brandon? Saya jurusan matematika. Matematika. Kalau gambarannya buat kamu nih, ya. Kamu udah ada di matematika, dan juga mungkin webinar-webinar seperti ini sudah cukup banyak, ya, dari beberapa perusahaan. Gambarannya untuk kamu, kayaknya kerjaannya itu di bidang apaan, sih? dosen, ya, dan juga harus ada regenerasi, gitu, untuk yang mengajar. Oke, thank you, Brandon. Oke. Ya, kalau gitu boleh dibantu, Ria, untuk share screen-nya. Nah, sambil kita menunggu screen, ya, coba kita lihat nanti teman-teman minta tolong untuk bisa aktif berpartisipasi, ya, karena dari webinar ini, kalau kita cuma dengerin doang, ya, paling nggak, kayaknya cuma 10% dari informasi yang masih nempel di kita. Ya, kalau misalnya kita tidak aktif, ya, nanti mungkin juga kitanya malah jadi tidak mendapatkan manfaat yang lebih, ya. Justru kalau misalnya teman-teman aktif merespon, aktif bertanya, ataupun nanti aktif berbicara, itu justru akan lebih banyak ilmu yang didapatkan, dan teman-teman juga akan lebih banyak mengingat, ya. Oke, ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah, startup, ya, kenapa kita bicara tentang startup? Karena Red Doors ini memang adalah sebuah startup, ya, dan kalau di startup itu, kan digambarannya itu adalah memang environment yang sangat-sangat cepat, ya, karena memang di startup adalah sebuah perusahaan atau organisasi yang memang tujuannya itu adalah untuk mengembangkan produk-produk ataupun service yang memang bisa dibilang unik. Ya, unik itu kenapa? Karena biasanya approach yang diambil adalah bagaimana kita mencoba untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di masyarakat. Ya, kalau misalnya tadi kita mengingat lagi slide-nya dari Mayank, ya, untuk pekerjaan yang berhubungan dengan data, pasti itu ada tentang problem solving-nya. Karena memang itu yang ingin dilakuin oleh perusahaan-perusahaan startup. Ya, ada masalah apa sih, gitu, yang ada di masyarakat yang sebenarnya bisa dibantu dengan sebuah teknologi. Gitu. Jadi, ketika kita bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut, itu yang kita bawa ke market dan itu memang yang bisa dibilang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Gitu, ya. Jadi, itu filosofinya kalau dari perusahaan-perusahaan startup. Next. Nah, kalau misalnya dibilang kayaknya gimana sih environment-nya, ya, kerjanya di startup, ya, pastinya ada banyak hal, ya, yang mungkin teman-teman juga sudah dengar dari pengalaman. Mungkin ada yang sudah berpengalaman internship, mungkin sudah ada kakak-kakak kelasnya, ataupun saudara-saudaranya yang bekerja di startup, dan juga sudah mendapatkan cerita-cerita tentang bagaimana situasinya bekerja di sebuah startup. Yang pasti, yang pertama itu, yang saya pasti bisa jamin adalah learn new things. Itu hal yang akan selalu didapat setiap harinya. Karena di startup ini kan namanya juga baru memulai, gitu ya, baru memulai perusahaan, ini pastinya akan banyak pembelajaran yang dilalui setiap harinya. Mungkin pada saat hari ini kita berpikiran, ah, oh, ternyata itu tidak tepat, gitu, solusinya bisa jadi besokannya itu berubah. Oh, ternyata sekarang kayak kondisi market pun sangat-sangat banyak sekali perubahannya, karena kan kebutuhan, kemauan para customer itu cepat sekali berubahnya, ya, dengan trend saat ini. Jadi, itu pun yang harus kita sesuaikan terus-menerus. Lalu yang kedua, itu adalah more flexible. Ya, tentunya dengan tadi misalnya banyaknya perubahan, kita sebagai individu pun harus jauh lebih flexible. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang sifatnya sudah sebuah corporate yang settle, ini sudah ada kayak SOP yang sifatnya baku, ada sebuah proses, prosedur yang memang sudah dijalankan selama beberapa waktu, ya, mungkin juga ada yang baru lima tahunan diganti atau seperti apa, tetapi kalau di kita ini memang harus jauh lebih flexible, karena perubahan itu bisa terjadi setiap saat. Nah, yang ketiga, poinnya adalah untuk setiap kontribusi ini pasti dihargai. Ya, kita kan kalau ngomongin di sebuah organisasi perusahaan, itu pasti terdiri dari banyak individu. Nah, setiap role, ya, jadi nggak mesti kayak, oh, yang berkontribusi itu pasti hanya orang sales doang, karena itu yang mencari duit, gitu ya. Nggak. Jadi, apakah memang hanya orang-orang yang di bisnis aja, ya, kita sebutnya bisnis ya, kayak misalnya orang sales, terusnya memang orang-orang yang berhubungan dengan mencari cuan-cuan, gitu ya, apakah yang itu? Nggak. Ya, jadi setiap role-nya, baik itu yang supporting, supporting itu kayak misalnya di HR, ataupun ada bagian legal-nya, terus tadi saya lihat di chat juga ada yang jurusan manajemen, ya, jadi apapun bagiannya itu pasti mengambil peran yang sangat-sangat diharapkan, ya, yang sangat besar di perusahaan. Nah, kemudian yang keempat ada tentang fun work environment. Nah, untuk environment sendiri, ini pasti kita mengedepankan fun juga. Jadi, setiap hari pasti tentang pekerjaan, pasti tentang target, tapi kita tidak melupakan aspek yang namanya fun. Karena kalau misalnya kita bekerja di dalam environment yang fun, kita ingin ada kreativitas-kreativitas yang terus muncul, nih, gitu. Kalau misalnya hanya terbekuk dengan target, terusnya terlalu serius, nanti kreativitas itu justru akan menghilang juga, ya. Jadi, itulah gambaran besarnya tentang working in a startup. Tentunya kalau bisa ditanya apakah semua perusahaan startup sama, nih, gitu, environment ataupun culture-nya, mungkin enggak, ya. Tapi secara garis besar memang kalau di startup seperti ini, tentu setiap organisasi ataupun perusahaan mempunyai keunikan-keunikan untuk culture-nya mereka sendiri. Oke, next. Nah, tentang Red Doors sendiri. Tadi di depan Mbak Nindi kan sudah nanya, ya, siapa sih teman-teman di sini yang sudah tahu, sudah mengenal Red Doors? Berhubung tadi belum ada yang sedikit sekali, menjawab boleh ya, saya tanya lagi. Nah, teman-teman coba yang sudah tahu, pernah mendengar, pernah melihat Red Doors, boleh raise hand ya, angkat tangannya, coba berikan reaksinya, Oke, sip, thank you, sudah mulai ya. Ada yang mengangkat tangan, Sultan Wisnu, Muhammad Syukri, Daniel, ya, teman-teman yang lain, belum? Oke, nggak apa-apa. Ya, Red Doors ini, kalau misalnya saya tanya ya, boleh saya tanya ke Daniel? Halo, Daniel. Ya, halo, halo. Halo. Ya, oke. Nah, Daniel, kalau yang kamu ketahui tentang Red Doors, apa sih? Red Doors, ya, Red Doors adalah dari definisi saya ya, saya biasa menginap di Red Doors karena kemudahannya sih, dan dia itu sudah menjangkau di banyak kota ya, jadi kalau kita mau traveling, kalau kita mau ya berkunjung kemana gitu, itu, kayaknya most likely sudah mudah untuk mendapatkannya gitu loh. Jadi first choice lah kalau bagi saya kalau Red Doors. Di samping ya, harganya yang cukup bersaing gitu lah ya, untuk kantong kita gitu kan. Kita ini siapa ya? Ya, ya untuk ya, ya mungkin ya menengah ke bawah lah ya. Untuk para anak muda lah. Ya, ya, untuk para anak muda yang menuju ini lah, untuk sukses gitu ya. Oke, oke. Sip, thank you so much Daniel ya, sudah sharing. Ya, thank you, thank you, thank you. Oke, so Daniel sebagai customer dari Red Doors, thank you ya, sudah ada pengalaman juga ya, menggunakan service kami. So, Red Doors memang konsepnya adalah untuk penginapan ya, awalnya itu untuk yang budget hotel sifatnya. Ya, jadi kalau misalnya, kalau sekarang ya, orang-orang itu mau traveling kan nggak cuma di families doang ya. Families itu dalam arti ya memang udah settle secara financial, tapi sekarang kan kita lihat anak-anak muda pada pengen traveling juga ya. Mungkin kalau yang sifatnya backpackers, yang sifatnya memang budgetnya masih limited nih gitu. Nah, disinilah Red Doors hadir ya, pada awalnya untuk bisa mewujudkan impian para travelers ini. So, kalau misalnya disini teman-teman lihat, ya jadi kalau secara regional ya, karena Red Doors itu basenya adalah di Singapur ya, jadi it's not an Indonesian company ya sebenarnya. Jadi, basenya itu ada di Singapur, pendirinya sendiri itu memang dari India ya. Jadi, we are a very multinational company dan memang spread it di Southeast Asia. Nanti ada lebih detail lagi, saya akan bicara tentang itu. Kalau disini teman-teman lihat ada region's fastest growing hotel brand ya, jadi memang di awalnya Red Doors lah yang untuk membuka pasar-pasar di Southeast Asia dan juga memang untuk secara growth dari bisnis itu juga yang paling cepat ya. Oke, next. Oke, thank you Destriani komennya. Red Doors stay house-nya maksimal harga terjangkau. Thank you. Oke, nah kami adalah memang the market leader ya di tech enabled hospitality. Ya, kita saat ini memang sedang di industrinya untuk hospitality. Tapi sebenarnya backgroundnya itu apa sih? Backgroundnya itu adalah kami di teknologinya nih, gitu. Karena itu disebut tech enabled hospitality. Kalau dilihat saat ini kita sudah hampir 3.000, ya saat ini sudah 3.000 properties, ada sekian rooms di berapa kota dan segala macam. Jadi, bisa dibilang apa yang membuat kami ini growth-nya sangat-sangat cepat adalah karena dari teknologinya itu sendiri. So, untuk teknologi kami memang ada sebuah tim khusus ya yang semuanya itu basenya ada di India. Jadi, tadi Mayang ya basenya itu di India. Disanalah teman-teman kita ya, para engineer yang memang sangat-sangat tekun dalam mendevelop sistem-sistem kita. Oke, next. Nah, presence. Nah, kami ada di Southeast Asia. Jadi, secara operasional, kami ini bisnisnya ada di Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Ya, itu secara operasional dari bisnis. Dalam arti, properties kami ada di 5 negara ini. Kemudian yang India. Tadi saya sebutkan bahwa India itu adalah dari sisi teknologinya. Jadi, memang tim khusus untuk mengembangkan teknologi, baik itu dari sisi misalnya mobile app-nya. Apakah itu app? Apakah memang dari sisi teknologi itu hanya app doang? Tidak. Jadi, kami ada apps untuk properties-nya. Kami ada apps untuk nge-bridge between kami di employees gitu ya. Employees di departemen-departemen tertentu dengan para property owners dan segala macam. Jadi, memang banyak sekali teknologi, software yang kami kembangkan secara in-house di dalam Red Doors. Oke, next. Oke, apa sih tujuan kami di sini? Itu adalah untuk membangun yang namanya next generation hospitality company. Jadi, sekarang ini ada istilahnya itu hospitality 3.0. Kalau punya teman-teman yang sebelumnya kan dengar kayak industri 4.0. Nah, ini untuk hospitality sifatnya 3.0. Karena memang kami ini pengen yang sifatnya adalah benar-benar like asset-like. Dalam artian kami mungkin tidak akan secara aset itu besar banget yang dimiliki langsung oleh perusahaan. Tetapi, yang paling kuat itu kami harus ada di teknologinya. Jadi, memang ada sebuah platform bagi kami untuk bisa memajukan brand kami sendiri. Nah, ini semua basenya adalah di teknologinya. Ini ada beberapa merek yang memang disebutkan di sini adalah big players-nya untuk yang saat ini sudah mencapai di titik tersebut. Next. Oke, nah tujuan kami di sini adalah untuk bisa menutup gap antara kebutuhan dari travelers atau guest dan juga para hotel owners ataupun property owners. Kalau misalnya tadi kita bicara tentang yang budget. Soal budget mungkin sekarang para travelers yang masih pada muda ataupun tadi secara budget memang masih limited, tapi juga mau dong melakukan trips. Nah, ini bisa dilakukan. Karena saat ini Red Horse itu memang mencoba untuk memenuhi kebutuhan travelers dan juga kebutuhan dari hotel owners. Gimana sih maksudnya? Nah, travelers tadi saya sudah sebut masih limited budget. Property ataupun hotel owners, mereka mungkin saat ini atau sebelum bekerja sama dengan Red Horse itu sifatnya masih konvensional dalam melakukan bisnis. Dalam artian mereka lebih mengutamakan atau hanya mengandalkan namanya walk-in customer. Walk-in itu adalah orang yang memang langsung saja, yang langsung datang ke property, langsung datang ke hotel, ataupun mereka yang sifatnya mencari, terusnya bisa booking directly ke property tersebut. Tetapi, kalau misalnya hanya mengandalkan pasar yang limited seperti itu, bisnisnya mereka juga tidak akan cepat majunya. Di sinilah Red Horse masuk untuk bisa membangun bersama-sama dengan hotel ownersnya supaya brandnya mereka juga bisa lebih naik, dan juga mereka bisa terbantu dengan jumlahnya, jumlah kamar yang mereka bisa jual. Jadi, masih lebih banyak visitorsnya, lebih banyak guestsnya. Dengan bekerja sama dengan Red Horse, mereka juga jadinya ada di platform yang bermacam-macam. Ada misalnya, ternyata sekarang online travel agency itu banyak banget. Yang namanya online travel agency, teman-teman bisa sebutkan, yang biasanya kalau booking lewat channel mana saja. Nah, mereka juga jadinya ada di sana nih. Ya, mungkin secara nama itu adalah Red Doors, tapi kan mereka ada pemilik sendiri-sendiri nih. Mereka punya owner masing-masing di setiap property atau di setiap hotelnya. Nah, di sinilah memang kami berperan untuk bisa menutup cap itu. Owners, mereka jadi bisa lebih mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, mereka terbantu untuk bisa mengedepankan bisnisnya. Dan juga dengan bertambahnya guest yang menginap di propertinya mereka, ini juga otomatis akan membuat orang lain jadi mengenal property tersebut. Jadi, memang kita membantu untuk daerah sana. Terutama kalau misalnya kayak remote gitu ya, remote areas kayak di Indonesia saja, nggak mungkin semuanya ada di kota-kota besar. Kan pasti ada penginapan-penginapan kecil di kota-kota yang lebih kecil juga gitu. Ataupun sifatnya masih sampai ke tingkat kabupaten-kabupaten. Nah, ini juga kami bisa masuk ke sana gitu ya. Jadi, memang menyebatani antara kedua belah pihak ini. Oke, next. Nah, kalau misalnya dilihat dari setiap region, ini kan memang ada company yang memang sudah sangat-sangat berkembang di area hospitality. Jadi, kalau misalnya kita lihat di daerah Amerika, misalnya kita melihat di lebih ke South America, di North America. Nah, kita pengen untuk yang Red Doors ini memang di pasarnya Southeast Asia. Ya, Southeast Asia ini banyak banget ya properties-nya. Dan ini yang memang kami ingin jangkau, ingin bisa cover untuk di wilayah Southeast Asia. Begitu ya. Oke, next. Nah, products kami itu apa aja sih? Apakah memang hanya menjual Red Doors? Nah, mungkin teman-teman sudah sempat, ataupun karena yang sudah punya aplikasi Red Doors, di sana juga melihat bahwa, oh, ternyata ada brand selain ya, selain Red Doors. Jadi, Red Doors itu our economy classic, our hero brand. Jadi, memang karena yang pertama kami buka ini dengan nama Red Doors, Jadi, ini memang yang paling banyak dikenal oleh orang-orang. Nah, ternyata kami juga punya loh brand lain. Nah, yang pertama, yang selain dari Red Doors, itu ada yang namanya Suns. Suns ini apa sih? Suns ini adalah sebuah penginapan yang sifatnya economy lifestyle. Dalam arti, kalau bisa teman-teman nanti search ya, oh, melihat Red Doors, melihat Suns, perbedaannya kayak gimana sih? Nah, Suns ini lebih mengedepankan yang namanya kebutuhan dari para millennials ataupun gen Z yang lebih muda. Karena pasti sekarang orang-orang itu mencari tempat suasana yang sifatnya sangat-sangat Instagramable. Pokoknya bisa diposting di sosmednya dia. Nah, itulah yang mau kita ciptakan di dalam nuansa ataupun suasana ambience dari properti yang Suns. Ini teman-teman bisa lihat di apps-nya juga. Kemudian ada yang namanya Urban View. Ini mohon maaf, kayaknya tertutup ya untuk namanya. Jadi, Urban View ini konsepnya lebih untuk back to nature. Jadi, sifatnya itu lebih green. Dan ini juga memang baru di-launch tahun lalu. Jadi, mungkin belum banyak yang tahu, tapi nanti teman-teman juga bisa search di apps-nya bahwa sudah ada yang namanya Urban View. Nah, terus ada yang Sunera. Nah, Sunera Hotel ini memang lebih yang secara budget harus lebih tinggi. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang melihat, saya mau experiencing yang service-nya very hotel, yang kayak three star or above, nah ini bisa ke Sunera. Jadi, memang saat ini ada multi-brands yang memang kami cover, jadi bisa meng-cover lebih banyak customer juga. Tidak hanya tadi misalnya, oh customer-nya red-doors. Karena kalau hanya di red-doors saja, nanti juga itu kan akan terbatas. That's why kami akan menjangkau untuk brand lainnya. Nah, satu lagi yang orange ini, yang teman-teman bisa lihat di bawah, ada namanya cool cost. Cool cost itu apaan sih? Ini kan untuk extended stays. Jadi, memang untuk yang sifatnya jangka panjang, penginapannya. Jadi, tidak hanya kayak, oh mungkin cuma dua malam, tiga malam, satu malam, gitu ya. Tapi ini yang memang extended, jadi kayak kosan. Banyak satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, dan segala macam. Jadi, memang sifatnya kalau yang mau nge-cost, di tempat yang lebih nyaman, ini bisa cool cost. Oke, next. Nah, ini teman-temannya bisa download aplikasinya untuk red-doors. Jadi, teman-teman juga bisa melihat, oh selain di Indonesia, mungkin teman-teman juga ada yang mau traveling ya. Nanti kalau kondisi sudah lebih safe ya, traveling ke luar negeri, oh ternyata kalau saya mau di Singapur, saya mau cari red-doors, ada di mana ya. Saya mau ke Thailand, nanti saya mau ke Singapur, saya bisa cari mana ya. Nanti coba buka di apps-nya. Next. Oke, ini tadi ya yang saya sebutkan, ada beberapa brands-nya, dari mulai red-doors sampai dengan cool cost. Nah, kemudian terakhir, teman-teman melihat red partners. Nah, red partners ini apa sih? Nah, ada juga beberapa partners kita yang memang tidak mengganti atau merubah namanya mereka menjadi red-doors, karena biasanya kan kalau teman-teman lihat ya, secara branding itu pasti akan berubah ya, ketika memang ada hotel ataupun property yang bekerja sama dengan red-doors, ini secara branding dari fisik luarnya itu berubah menjadi red-doors ataupun sans ataupun nama-nama yang lain yang ada di sini. Nah, kalau red partners, mereka tetap menggunakan brand-nya mereka sendiri, tetapi sebenarnya mereka ini bekerja sama dengan red-doors. Nanti teman-teman bisa lihat, misalnya masuk ke dalam propertinya, oh ternyata ini sebenarnya adalah red-doors. Dan kalau bisa di aplikasi, nanti teman-teman juga bisa melihat, oh ada misalnya nama sebuah hotel apa, nah ini by red-doors, ini berarti memang yang sifatnya red partners. Next. Nah, ini beberapa gambar untuk teman-teman mendapatkan gambaran, seperti apa sih ini look and feel-nya dari red-doors. Kemudian yang berikutnya, ini adalah urban view, yang tadi saya bilang lebih back to nature sifatnya. Kemudian next-nya suns, jadi memang sifatnya lebih young, look-nya itu lebih young. Kemudian cool cost, cool cost ini yang untuk lebih long stay. lalu sunera, jadi sunera ini yang memang ke three star hotel and above. Sekarang empat juga, nah non-branded yang tadi disebut dengan red partners. Nah, red-doors fighters. Red-doors fighters ini apa sih? Ini adalah pejuang-pejuang di red-doors. Dalam arti the people or the individuals yang memang tergabung dalam satu company bernama red-doors. Nah, kita akan lihat lebih dalam seperti apa sih fighters-nya. Ini adalah suasana kantor kami yang ada di Menara Standard Chartered. Jadi, teman-teman kalau melihat situasinya, jadi kita sediakan untuk replika dari kamar red-doors sendiri. Jadi, di hotel itu di-display supaya semua yang ke kantor bisa melihat, oh, seperti ini ya, gitu, gambaran room-nya. Kemudian ada juga area untuk kami, untuk makan, dan juga untuk di situ ada stage-nya. Biasanya kami melakukan atau mengadakan acara-acara di sini. Next. Nah, how to be a red-doors fighters. Nah, sebelum ke sini, coba saya mau tanya lagi nih sama teman-teman. Tolong dijawab ya. Oke. Boleh mau kembali ke ini ya, share screen dulu. Share screen dulu. Oke. Sebentar, teman-teman bisa kembali ke Slido. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Menurut saya, skill yang sangat penting untuk bisa bersaing di dunia profesional saat ini adalah, jadi silakan kalian bebas ya. Menurut kalian nih, kalau sudah dapat gambaran tadi ya, dari Mayang seputar pekerjaan yang berhubungan dengan data. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan tentang dunia kerja di startup. Ya, kondisi itu kayak gimana sih? Nah, kira-kira skill yang sangat penting nih untuk bisa bersaing saat ini. Apa aja sih? Oke, thank you. Ada, ngomongin digital marketing, critical thinking, empathy, collaboration, data analyst. Oke, adaptable, komunikasi, adaptif. Jadi, oke, adaptif-adaptif. Oke, leadership, agility, analytical thinking, interpersonal, adaptif. Oke, sepertinya adaptif ini, adaptif komunikasi yang memang paling banyak disebutkan oleh teman-teman. Ayo, boleh yang lainnya? Ya, masih dibuka. Growth mindset, good. Flexible, creative, adaptive, leadership, komunikasi. Tiga, top three-nya yang diterputkan oleh teman-teman di sini. Oke, seputar komunikasi, adaptable. Dynamis? Oke. All right. Yes, thank you teman-teman ya. Good. Nah, saya senang nih gitu ya melihat jawaban-jawaban dari teman-teman. Ya, memang yang terpikiran juga adaptable, komunikasi, leadership. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, dari jawaban kalian semua, ini lebih banyak yang sifatnya soft skill atau yang sifatnya lebih ke-technical? Ya, silahkan dijawab aja di chat. Ya, nggak apa-apa. Ini sifatnya lebih soft skill atau lebih ke-technical ya? Oke, soft. Oke, soft. Oke, soft. Thank you. Oke. Nah, menurut teman-teman, walaupun nanti pekerjaannya pasti akan membutuhkan kemampuan, pengetahuan, skill yang sifatnya teknical, tetapi ternyata pada kenyataannya yang paling banyak dibutuhkan itu adalah di soft skill-nya. Kenapa ya menurut teman-teman kiranya begitu? Boleh ya, aku mau panggil lagi ya, mau ngobrol-ngobrol sama Isnani. Halo. Halo. Hi, Isnani semester berapa? Semester lima Kak, baru keluar nilai jenis ini. Oh, T6. Oh, oke. Baru mau enam. Baik. Oke, senang banget loh ini teman-teman yang belum lulus malah justru ikutan ya. Cara-cara begini. Oke, tadi Isnani menjawab apa untuk skill? aku jawab growth mindset sorry apa growth mindset nah tadi kan selain Isnani teman-teman yang lain juga banyak menyebutkan hal-hal yang sifatnya soft nah kira-kira kenapa sih kayaknya kok yang muncul malah skill yang dibutuhkan itu justru yang lebih banyaknya soft skill iya kalaunya menurut aku itu kayak dasarnya sih kak fondasinya kalau udah punya soft skillnya nanti hard skillnya bisa dilatih dari sana jadi awal mulanya dari punya soft skill yang sudah disebutin teman-teman buat bisa adaptasi dan lain-lain di dunia kerja itu hard skillnya bakal mengikuti itu sih kak oke oke jadi memang dasarnya harus punya soft skill itu dulu ya oke thank you Isnani oke nah teman-teman kita kembali lagi ke slide boleh ya ri nah betul yang namanya technical skill itu pasti akan dilihat ya kan apalagi kalau misalnya mau kerja di bidang data ya kalau misalnya kita nggak tahu basic untuk technicalnya akan sulit gitu untuk catch up tetapi yang memang paling mendasar lagi untuk bisa dia catch up untuk bisa teman-teman mengejar untuk bisa teman-teman ini benar-benar membantu untuk sukses itu adalah ada di soft skillnya nah coba kita lihat kalau di red doors ini apa sih yang dibutuhin oke nah disini ada ready jadi ready ini adalah nama dari maskot kami jadi karena memang kami red doors jadinya memang ini adalah ready nah si seorang ready ini memang orang yang harus bisa memenuhi kriteria yang tertulis disini yaitu collaborative jadi kalau kita bicara tentang bekerja ini nggak mungkin kita kerja sendiri walaupun misalnya teman-teman nanti menjadi seorang individual contributor atau memang tidak nge-lead sebuah tim gitu tapi kayak tadi juga ya kita bicara tentang data analyst data scientist ya itu ada yang namanya collaboration yang dibutuhkan karena pasti akan bekerja sama orang harus ngomong sama orang harus bisa ngasih feedback harus bisa bertanya nah disinilah sifatnya kolaborasi itu harus terjadi kemudian yang kedua embrace diversity tentunya kita tidak bekerja dengan yang homogen sifatnya ya ada different kinds of personalities different kinds of cultures apalagi gitu disini ya kita ada 6 negara jadi nationalitiesnya lebih dari 6 itu kita juga harus bisa meng-embrace diversity itu sendiri jadi di Indonesia aja kita udah beragam suku gitu ya nah ini ditambah lagi ada berbagai macam countries yang kita memang harus embrace kemudian always evolve ya karena kita terus-terus tadi ya berubah, berkembang ini pastinya kita akan selalu melihat adanya perubahan dan untuk adapt terhadap perubahan tersebut problem solver sudah pasti ya karena startup tujuannya adalah untuk memecahkan masalah jadi memang kita disini harus memikirkan bagaimana ya ketika ada masalah kita come up with a solution gak hanya kayak ngomong Pak ada masalah ini Bu ada masalah ini tapi kitanya juga harus udah punya suggestions kira-kira apa ya untuk bisa memecahkan masalah tersebut kemudian ada high integrity tentunya ya kalau tanpa integrity semuanya langsung hilang ya honesty transparency ya itu hal-hal yang sangat-sangat mendasar untuk bisa sukses dan yang terakhir ini ada energetic ya kita juga ingin orang-orangnya yang full of energy memang semangat untuk bekerja semangat untuk memecahkan masalah semangat untuk berkolaborasi gitu ya oke next kalau kerja di red doors nanti akan dapat apaan sih udah pasti ya kalau misalnya selahin gaji ya gaji tetap itu sudah pasti ya bulanan ada engagement activitiesnya ada internal community ya benefits yang lain jadi kami juga ada aktivitas sports tergantung dari minatnya teman-teman misalnya teman-teman nanti pas masuk oh ada komunitas tertentu nih yang ingin dibikin ya soalnya teman-teman silahkan aja bisa mengajukan gitu next oke ini contoh-contoh dari aktivitas yang simpatnya sports ya di kami lanjut nah ini tadi office kami misalnya kami lagi ada kayak terakhir tuh ada untuk natal ya memang kami dekorate untuk suasananya sesuai dengan tema-tema yang sedang terjadi di momen-momen tersebut lanjut oke ini juga ruang kerja kami ya disitu jadi ada beberapa mainan juga ada playstation yang teman-teman bisa mainkah juga ya misalnya lagi penat boleh break dulu kesana ya untuk bisa memainkan semua ini berikutnya nah untuk lowongan ada apa aja sih nah teman-teman bisa check out disini ya nanti bisa dibantu juga ya sama Ria boleh diketikin juga di chat ya jadi teman-teman nanti bisa check out untuk lowongan yang ada tuh apa aja sih yang ada disini nah mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru saja lulus gitu ya yang bertanya apakah memang ada kesempatan ya kalau misalnya ngomongin mau kerja di bidang data saya belum punya pengalaman kerja ya apakah bisa oh nanti pasti melihat kita lihat akan ada kesempatannya boleh next slide-nya oke nah untuk yang fresh graduates kami ada yang namanya Red Academy so Red Academy ini sifatnya seperti trainee program ya jadi akan menjadi full-time employee tetapi teman-teman ini masuk ke dalam sebuah training program ya jadi kalau misalnya teman-teman sudah familiar dengan namanya management trainee ini salah satu bentuknya ya which is kita sebut adalah Red Academy untuk batch pertama ini yang kami akan hire untuk di Indonesia adalah data analis dan juga untuk product management ya nanti bisa tahu lebih detail lagi juga ya kayak gimana sih yang penting ini teman-teman bisa untuk fresh graduates ya jadi nanti akan ada training programnya misalnya oh saya mau menjadi data analis nih cita-citanya nanti akan diberikan training programnya seperti apa ada journey-nya tentunya nanti akan ada kelulusan untuk bisa jadi data analis ataupun di bagian project management nah ini programnya sifatnya akselerasi dari 6 bulan sampai 12 bulan acceleration program dan setelah lulus tentunya untuk secara career development akan jauh lebih cepat daripada kalau masuk lewat jalur reguler ya karena memang kami mengembangkan program ini supaya teman-teman bisa lebih cepat dalam upgrade skills-nya gitu ya oke sepertinya itu slide terakhir ya so itu tadi bisa check out vacancies-nya atau kalau misalnya memang mau melihat di sini ya teman-teman juga bisa send CV-nya ke recruitment at reddors.com oke sekian sharing dari saya ya saya kembalikan ke Mbak Nindi oke terima kasih banyak untuk sharing-nya dari Mr. Mayang dan juga Ibu Mayang ya semoga teman-teman yang ada di sini untuk segala sharing-nya bisa berguna ya terutama mungkin yang tertarik nih di data analis sudah mendapatkan ilmunya dari Mr. Mayang dan udah tahu juga nih kisinya kalau teman-teman yang tertarik pengen join di reddors sudah dikasih tahu juga apa sih yang sebenarnya dibutuhkan kalau mau join ke reddors dan juga kira-kira ada apa aja sih keseruan kalau kalian join ke reddors gitu ya oke teman-teman sebelum kita masuk ke Q&A session teman-teman boleh isi link feedback ini nanti di-share bakal di-share sama Ria boleh di-share di chat box untuk link feedback-nya buat teman-teman diharapkan mengisi ya supaya kita tahu siapa aja teman-teman yang tertarik buat join reddors dan nextnya kita akan approach kalian langsung via email jadi mohon diisi datanya dengan benar-benarnya ya nah buat 3 orang yang beruntung nih bakal kita share juga untuk gopay setiap orangnya bisa mendapatkan 50 ribu rupiah ya jadi langsung aja buruan diisi feedback-nya sambil kita sebentar lagi bakal masuk nih teman-teman ya ini juga udah di-share sama sama Ariana Baria di chat box itu untuk slidonya ya link slidonya yang mana ya Ria yang oke aku juga sambil lihat ya teman-teman ya oke ini ada dari Ria yang tulisannya teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan untuk Mr. Mayang atau Ibu Mayang boleh menuliskan pertanyaannya melalui apps.sli.do slash event ya nah itu boleh langsung aja ditanyakan melalui link tersebut atau atau kalau kalian juga tertarik nih mau langsung via chat box juga boleh banget ya oke Mr. Mayang dan juga Ibu Mayang we will start the Q&A session ya oke so for the first question we'll open it up first okay okay for Mr. Mayang yeah the first question is there any software that you recommend for us beginner to master before jumping into data science field okay um I think if there's no specific software but I think if you are completely new to this field I would start with Python programming language um Python and SQL are the two major I think skills you will need before you can go to next step of you know like learning more advanced technologies so Python and SQL I would say okay thank you Mr. Mayang semoga yang menanyakan tersebut menjawab ya oke boleh Ria please share screen for your Q&A slide okay for the second question okay for the next question this question is for Mr. Mayang is it possible thank you for the inside Mr. Mayang is it possible for me to work in data science or analyst field even though I have no related background yeah oh yeah absolutely yeah absolutely I mean I come from I did not have any background in data science or analyst until like bachelor so my bachelor's was electronics and communication it was completely unrelated I got into this field I had a course on machine learning that's how I got to know about data analytics and stuff so yeah absolutely you can even if you don't have a background related background if you're actually interested as I said like you need to of course like have some if you want to become an analyst it's it's fairly like skill set is not as complex as a data engineer so depends on what you want to do definitely like there is I don't think like your education can stop you I feel like because I think one other point to note you there are no you know bachelor degrees not many I think there are some not many bachelor degrees for these areas so most people who come in this field are either you know like from like electronics or like economics or like even like you know MPH like public health and it's completely like you know any field can basically you can get into this area so yeah I don't think you need like a bachelor degree before you can jump in it makes it easier of course but it's not needed okay thank you for the answer okay the next question Mr. Mayang said that the industry is a high-paced development is it possible to learn from scratch on this data industry to catch up with the development yeah I mean absolutely right so if you if you compared like last three years right most of the people who are in data engineering world if I talk about data engineering they are still most many of people are still using you know like be it toolset be it frameworks which is you know maybe from 10 years back right so it's it's not like you even if you are in the industry you will you know you will start using the new tool so I would say like the you don't have a prior experience that makes it easier for you to pick up what is going on and learn from scratch and you know get into an industry and change change the way people are doing the work so definitely like I would again like start from the basics basics irrespective of what tools you use basics will always help and then you can you know catch up with like what different technologies or frameworks are coming in okay thank you Mr. Maya okay this is the last question for Mr. Maya many companies state the required requirements sorry requirement for data analytics data analyst and data science are having experience minimal one or two years as junior level staff how can first graduate apply for the job then maybe you can share also the tips and trade or maybe they can join like academy or something to every if they interest to join that analysis of data science in every company yeah I think yeah even I noticed that like you know for fresh graduates there are not many openings as it is for experienced people I think you can still apply and again I think I would suggest like you can reach out to the recruiter directly right if you actually think you have the skill set I don't think it's hard and fast that you know like you need to have like one year or two years most of the job you know openings that you see like it's they are flexible because there is high demand and less supply so you know it's not like the companies are willing to make their demands flexible or like requirements flexible but all you should do is focus on what skills you have so if you have done a project let's say on which is on github right so showcase that project you can be like oh you know I created as our data analyst let's say I wrote this R code or I did this SQL code and this is what my work is and consider me for this role I think you can definitely you know get a position if you are good at it okay thank you Mr. Mayang for the next question ini untuk Ibu Mayang pertanyaannya kira-kira Ibu Mayang apa aja skill yang dibutuhkan ya atau diperlukan saat kita bekerja di sebuah startup oke ya tadi sudah saya sempat singgung juga beberapa ya untuk skills yang dibutuhkan untuk bekerja di startup tapi gak apa-apa ya saya coba recap lagi yang jelas karena pace-nya itu teman-teman harus ready untuk cepat ya jadi cepat dalam melakukan pekerjaan eksekusinya cepat dalam belajar dan juga harus benar-benar fleksibel terhadap perubahan karena namanya startup one second bisa A and the next second itu bisa jadi B gitu ya jadi segitu fleksiblenya jadi yang pertama itu pasti dari sisi speed ya ataupun pace-nya harus cepat yang kedua dari sisi flexible ya ataupun memang harus agile dan yang ketiga itu adalah tentang learning agility-nya sendiri kalau misalnya teman-teman memang sangat-sangat passionate untuk belajar jadi belajar ini gak mesti harus di dalam suatu ruangan ya apalagi kalau misalnya teman-teman yang background-nya secara akademik ini mungkin sangat-sangat baik ya terus ingin melanjutkan belajar itu sebenarnya namanya belajar gak terus-terus harus di dalam kelas belajar itu bisa belajar sama sesama koleganya bisa belajar sama manajernya bisa belajar sama manajer dari departemen lain jadi memang terbuka untuk bisa benar-benar menangkap apa sih yang terjadi dalam organisasi gitu jadi untuk bisa mengejar tadi pace-nya secara speed-nya dan juga harus agile dan juga memang harus memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi gitu ya oke ya pertanyaan berikutnya sebentar aku bacakan saja pertanyaannya boleh-boleh tapi tadi aku juga kurang kurang lebih juga nih Bumayang udah ngeliat ya sedikit pertanyaan tentang reta akademi mungkin boleh sedikit dijelaskan kalau misalnya reta akademi itu sebenarnya harus latar belakang pendidikannya apa sih Bumayang dan mungkin bisa dikasih tahu sedikit kali ya mulanya mulanya terus berakhirnya apa atau misalnya di dalamnya perikulumnya itu seperti apa sih gitu dan apakah akan ada working experience limit or achievement seperti itu oke nah ini pertanyaan tentang reta akademi berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya yang kalau fresh graduate biasanya membutuhkan 1-2 tahun pengalaman kalau reta akademi ini totally bisa untuk fresh graduate yang memang sangat suka dengan angka jadi yang pertama kalau mau masuk reta akademi itu harus suka angka dulu kenapa karena nanti yang akan dihasilkan adalah untuk role sebagai data analis ataupun di bagian produk produk management yang mana memang kalau dalam produk ini adalah tim yang untuk mendevelop produk-produk yang ada di red doors jadi ada apa aja ya kayak tadi kan produknya berbagai macam brand ada juga berbagai macam aplikasi berbagai macam software itu adalah produk-produknya kami jadi memang kalau senang banget cinta banget sama data gak keblenger ngeliat data itu masuklah untuk ke Red Academy background-nya apakah memang harus dari yang sifatnya technical engineering gak juga saya pengalaman juga pernah merekrut untuk seorang data scientist melalui jalurnya seperti Red Academy ini background-nya itu di ekonomi tapi karena memang dia suka bekerja dengan angka akhirnya dia juga bisa menjadi seorang data scientist jadi kalau misalnya teman-teman bertanya kalau masih fresh graduate belum ada pengalaman kerja kemudian juga mungkin latar belakangnya bukan engineering ataupun matematika apakah bisa ya sebenarnya bisa as long as tadi belajar kayak misalnya tadi Mayang juga dia belajar machine learning sendiri jadi ada teman-teman nih mumpung masih ada kesempatan mau ngambil courses ya apalagi sekarang juga banyaknya courses online jadi mungkin akan lebih mudah ambil courses yang berkaitan dengan misalnya tadi mau minatnya ke data analis apakah mau minatnya ke data analis ke data scientist atau apa so bisa ngambil kursus yang itu jalurnya bisa melalui Red Academy nah Red Academy ini adalah sebuah program yang tadi saya sebutkan sebagai kayak management trainee tapi kita sebutnya yaudah data trainee lah gitu ya nanti selama 6-12 bulan itu akan diajarkan jadi akan ada trainingsnya trainings khusus ada mengenai basic programming misalnya langwagenya itu untuk Python untuk RK mengenai bisnisnya itu sendiri jadi akan ada seperti pengalaman untuk bisa mengenal berbagai macam programming language yang digunakan ada pengalaman untuk bisa explore ke departemen departemen akan ada pengalaman untuk nyebur langsung ya ke dalam day-to-day jobnya nah ini akan ada projeknya juga yang harus diselesaikan oleh trainees nantinya by the end of the program supaya nanti kami juga bisa menentukan oh kiranya memang peserta ini cocok nih untuk bisa menjadi seorang data analis orang ini cocok nih untuk bisa di bagian product management atau tadi misalnya teman-teman sempat sekilas melihat ada UI UX designer ya itu juga salah satu yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum di Red Academy itu sendiri gitu nah ini karena saya lihat ada beberapa pertanyaan yang terkait requirements-nya apa sih ya untuk di Red Academy jadi basically kalau bisa fresh graduate terus juga sangat suka dengan data dan yang pasti bisa bahas Inggris ya gitu teman-teman karena disini untuk kolaborasi kami tidak hanya di dalam Indonesia saja tetapi kami memang cross-country jadi kalaupun nanti teman-teman oh ternyata masuknya karena product management gitu nah di dalam tim product sendiri ini juga ada expatnya gitu dan di Indonesia sendiri ya di Indonesia itu ada expatnya pada saat bekerja juga pasti akan cross-country gak cuma ke satu negara saja karena yang di develop itu adalah untuk semua negara gitu ya jadi bisa kerjasama dengan orang di Filipin bisa kerjasama dengan orang di Singapura dan terutama pastinya teman-teman yang di Red Academy akan berhubungan dengan kolega-kolega kami yang ada di India gitu ya jadi please make sure juga bahwa teman-teman pede gitu ya pede untuk bisa belajar untuk bisa mengomong bahasa Inggrisnya gitu oke nah yang berhubungan dengan Red Academy lagi apakah bidang data saja tadi saat ini yang kami buka ya untuk bisa jadi data analis di bagian product management dan juga untuk UI UX designer gitu ya Red Academy boleh ya ini Nindi aku bacain yang berhubungan dengan Red Academy dulu biar sekalian apakah harus hadir di Office Jakarta atau bisa mohon maaf ketutup atau bisa remote nah untuk di awal ya kami pastinya mengharapkan untuk bisa di Office Jakarta ya terlebih dahulu tapi kan again kita melihat situasi ya kalau misalnya saat ini situasinya tidak memungkinkan ya sangat karena yang diutamakan adalah tentang safety-nya dulu ya safety and health-nya teman-teman dan semua karyawan pasti itu yang diutamakan jadi sebenarnya bisa remote juga ya jadi apalagi kalau misalnya sekarang kita bekerjasamanya dengan teman-teman dari berbagai negara ya nggak mesti selalu di kantor tapi ketika ada agenda misalnya oh kita akan ada on the job training dengan suatu departemen apa yang mana teman-teman harus experiencing secara langsung nah ini ada yang memang mengharuskan untuk di Office gitu nah tapi again tentunya ini adalah plan yang dibuat saat ini karena untuk kedepannya misalnya kita melihat suasana situasi makro kayak gimana nah kalau misalnya tidak memungkinkan pastinya akan remote gitu ya berhubungan dengan Red Academy lagi where and when can I apply oke nah saat ini kami memang lagi membuka announcement-nya untuk Red Academy sendiri nanti untuk informasi lebih lanjut ya teman-teman bisa mengikuti di link in ya bisa mengikuti juga untuk di karirnya Red Doors yang tadi sudah di-share sama Ariana nanti bisa lihat info lengkapnya di sana ya jadi memang saat ini apakah udah open gitu ya secara vacancies-nya itu belum karena memang kami baru sounding dulu nih gitu ke teman-teman ke kampus-kampus nah ini untuk mempersiapkan diri tapi pasti karena kami sudah mendapatkan nanti teman-teman isi feedback form-nya sudah mendapatkan database-nya itu nanti tim rekrutmen kami akan nge-reach out ke teman-teman untuk bisa mengundang teman-teman dalam proses seleksi gitu ya ada lagi yang berhubungan dengan Red Academy kah? sudah oh ya oh ya sebagai informasi aja teman-teman untuk Red Academy ini nanti kami akan buka di kuartal kedua di tahun ini ya jadi teman-teman stay tune di bulan Februari untuk mulai dibuka proses seleksinya untuk nanti bisa mulai di sekitar bulan April ya terakhir kali ya pertanyaan sebelum kita tutup kira-kira nih Bu Mayang kalau dari sisi HR nih kenapa bagaimana web doors ini bisa tetap bertahan selama pandemi oke ya dari sisi HR pastinya kami mengedepankan keselamatan dan health dari para employees-nya gitu jadi kayak misalnya tadi pertanyaan juga apakah kalau bergabung di program Red Academy harus di office Jakarta nah office kami pun tidak buka 100% ya jadi gak pernah ada full 100% capacity di office jadi ini selalu terbatas ya gak pernah kita harus full force ada di sini semua karena memang yang kami tetap mengikuti protokol kesehatan nah itu dari sisi HR ya untuk bisa semuanya bisa tetap aman dan prokes itu pasti dijalankan kalau dari sisi bisnis ya dari Red Door sendiri kami melihat apa yang kami lakukan ini adalah dari sisi quality ya jadi kalau tadi saya bicara tentang apa sih tujuannya Red Doors itu adalah untuk menjembatani atau menutup gap antara pemilik hotel dan juga para travelers nah karena kami memang ingin membuat suatu experience yang memang sangat-sangat bermanfaat yang berguna untuk para kedua belah pihak tersebut gitu jadi disanalah kami mengedepankan yang namanya quality over quantity dalam artian oke business growth memang bisa menghidupi kami ya secara angka tetapi yang namanya pelayanan itu gak pernah kami lupakan jadi kalau di Red Doors ini yang pertama ada sedikit cerita ya ada business development ya teman-teman yang memang mencari para property ataupun hotel owners untuk bisa bekerjasama dengan kami kemudian jika memang sudah kerjasama itu ada tim yang namanya di bagian property management nah tim property management ini adalah mereka yang mengasuh yang mengayomi yang memang mereka ini benar-benar mendengarkan para property owners ada isu apakah kalau memang ada ada keluhan apakah terus jadi hal-hal seperti itu tuh para property owners sangat-sangat bisa untuk langsung berhubungan dengan pihak Red Doors ya jadi salah satunya yang bisa membuat kami bertahan selama pandemi adalah servisnya seperti itu karena kami tidak ingin kayak udah yang penting live udah buka udah kerjasama terus ditinggal nggak begitu jadi memang kami servis ke sana dan juga dari sisi itu yang pertama yang kedua itu adalah dari sisi teknologinya udah pasti karena dengan teknologi ini kita bisa menjangkau lebih dan diberi banyak kemudahan jadi tentunya segala macam bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan yang ketiga juga teman-teman di customer service kami di customer service karena memang 24 jam karena yang namanya hotel kan operasinya memang 24 jam jadi memang customer service kami pun memang bekerja 24 jam untuk bisa memenuhi ekspektasi dari para customers kami jadi kalau mau saya simpulkan memang adalah bagaimana kami menservice jadi kalau teman-teman yang memang punya visinya ataupun punya value-nya untuk bisa menservice orang bagaimana bisa membawa kebermanfaatan bagi banyak orang silahkan bisa join dengan Red Doors gitu oke terima kasih untuk Ibu Mayang semua jawabannya ada juga termayang semoga buat teman-teman yang bertanya sudah cukup untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan yang pasti terima kasih banyak teman-teman semua juga yang sudah mengajukan pertanyaan dan semoga semuanya bermanfaat ya oke before we leave this webinar let's start to the photo session ya oke mungkin teman-teman yang lain boleh dinyarain kameranya teman-teman boleh dinyalakan kameranya semua kita mau lanjut untuk photo station sebentar aja bersama Ibu Mayang dan juga Mr. Mayang Sardana oke sudah ada Sultan Wisnu ya teman-teman yang lain boleh di open camp dulu sebentar kita foto sebentar aja dulu ya before we leave this webinar ya oke boleh Isnani ya Isnani Daniel terus Muhammad Syukri Rizka Eric Aji Sabila terus juga Muhammad Iman ya Andrew terus Eric Redeta Muhammad Befri Aurora ya boleh ya kita open camp sebentar kita take a pic dulu Mbak Ria boleh mungkin dipandu ya nanti 1,2,3 nya ya boleh dibantu ya 1,2,3 ya oke gitu teman-teman aku hitung ya 1,2,3 wow lagi boleh ganti pose 1,2,3 oke terakhir sekali lagi 1,2,3 oke thank you semuanya oke guys thank you untuk semua-teman yang udah join and thank you also for Ms Mayang and Ms Mayang we are sorry for any mistake during this webinar and once again thank you so much everyone bye-bye thank you bye-bye thank you bye-bye 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 Terima kasih.